Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Earth Moto Cleanse Project Dan kami adalah Earth Oke guys, jadi hari ini berhubung gue dapat request dari tim media Untuk mem-presend semua garapan-garapan yang ibaratkan sudah tersindam cukup memakan waktu Dan akhirnya gue harus present satu persatu Jadi hari ini gue gak cuma bahas satu motor Mudah-mudahan kontennya lebih menarik dan tentunya kalian boleh nonton sampai habis Buat kalian juga yang ibaratkan pengen tahu garapan-garapan motornya apa aja Itu kalian boleh cek di Instagram kita at earth.motoclans Oke, mari kita lanjut Jadi hari ini gue pengen ngejelasin kalau ini motor yang lagi mengantri Dan jujur sebenarnya motornya tuh udah beres guys dari lama Tapi berhubung gue pengen mendetil lagi, pengen ngulang garap lagi Jadi gue antriin lagi Yang pertama yaitu Serpiko nih Nanti mungkin ke depannya gue bocoran dikit akan mengupgrade di wilayah handlebarnya nih Di wilayah sini mau gue upgrade dan tentunya piringan cakramnya gue kurang suka nih Motifnya tuh kayak kura-kura ya guys ya Gue ngeliat ini motor kayak kura-kura, kayak kurang sleek aja, kurang rapi gitu Sampai akhirnya gue mau ganti guys Dan tentunya ditambah lagi kemarin juga mungkin ada yang nanya Kok itu Vespa nya pake kenal pot dua tak What? Gue jawab iya Ini pake kenal pot dua tak hanya di wilayah bentuknya saja guys Tapi kalau untuk kegunaan dan mesin Ini motor Vespa Matic alias yang 4T ya Jadi ini bener-bener gak ada dua tak-dua taknya Dan tentunya kalau ini vlog soal motor Mungkin gue nyalain guys Berhubung ini motor udah gue pake buat foto-foto sama riding Jadi buat kalian yang penasaran suaranya kayak apa nih Gue ulang sekali lagi nih Tuh Jadi suaranya seperti ini Emang suaranya seperti dua tak guys Tapi ya ini tertempelnya di motor Vespa Matic gitu Jadi seperti ini Jadi seperti itu guys suaranya Oke dilanjut lagi juga mungkin Kita disini juga udah produksi guys Buat kalian yang pengen dapetin Forge Carbon Part-part buat Vespa Sprint kita udah bisa produksi disini Kalian boleh langsung aja DM Instagram kita EarthMotoClance Jadi partnya itu plug and play Bukan yang ibarat kalian harus ngirimin produk standar kalian Alias part standar kalian kita wrapping Enggak kita bisa bikinin disini Kita bisa cetak Dan tentunya bobotnya sangat ringan guys Iya 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 So langsung aja buktikan sendiri aja guys Ditambah lagi Ini ada motor punya salah satu temen gue Honda Astra Aciluman guys Punyanya Mr. Oca ini Jadi ini temen sekolah gue Yang ibaratkan juga hobi motor banget Dan tentunya ini kenapa gue bisa bilang ini siluman Karena ini tuh tidak setua tampilannya gitu guys ya Berhubung ini mesin juga udah upgrade Dan tentunya sekarang wilayah bodi yang dia pegang Jadi ini bener-bener pengen gue rakit dulu Dan tentunya tuh kalian bisa lihat Bodi-bodinya ada disini Sudah ready buat dipasang warnanya beige ya Alias krem guys Dan ini masih di wilayah produksi Alias kita masih coba-coba rakit-rakit dulu Dan cocok-cocokin guys Doain aja mudah-mudahan gak ada kendala Dan dilanjut lagi Ini adalah salah satu motor yang gue ibaratkan Pengen tandem banget tuh sama Baba Diki tuh Apa? Ini ninja kiss guys Yang kemarin itu gue dapet bahan Ibarat Kondisinya tuh kayak gue cuman beli surat Dan hancur Gak ada yang bisa dipakai gitu ya guys Sampai akhirnya ini gue Kemarin mungkin udah dibocorin ya Garapannya seperti apa Dan ini sudah mulai terakit Dan sudah berdiri Dan yang gue happy banget ketika melihat mesinnya itu Udah gue cat pake heat temp Alias cat anti panas Berwarna silver Dan tampilannya tuh jadi ori banget Dan klimis banget guys Dan ditambah lagi gue gak mau ngilangin kesan jadulnya Yang tadinya peleknya mungkin pelek palang 3 racing Gue rubah ini pelek pake punyanya Trommol ninja juga sih guys Tapi gue kasih pelek jari-jari Ini gue beli merek di ID Ukuran depan tuh 21 21,5 gitu ya guys Dan belakangnya tuh 2,5 Dan dibalut dengan ban Depan tuh 100 Belakang tuh 110 guys Jadi tampilannya seperti ini Nah menurut kalian Kalian prefer gak Kalau misalkan punya ninja 2 tak Dipakein pelek jari-jari Nah tentunya berhubung gue gak suka namanya ban cacing yang Ibaratkan tipis-tipis ya Slim-slim gitu guys Gue kasih bannya pake Diablo Pirelli guys Ini Rosso Sport 2 Tipikal terbaru kembangnya yang kata gue tuh Paling asik dan paling Keren banget Tampilan sportnya tuh kena banget Jadi seperti ini tampilannya guys Nah kalau buat kalian juga Kemarin mungkin ada yang DM Instagram Earth Auto Concept Kalian nanya Bang kalau misalkan restorasi motor tuh Harganya berapa Jadi namanya restorasi Gue ulang sekali lagi Itu gak melulu Ada standarisasi harganya guys Karena gue sendiri ngerasa ini Kalau misalkan kita nyebut angka Ternyata ada part yang harus kita ganti Alias penambahan spare part Yang tak terduga Itu belum kehitung Jadi akan merepotkan kalian Karena merakit motor itu satu kesatuan ya Jadi kayak gini contohnya Misalkan kita mau beli baut Atau gak aksen-aksen krum Yang Apa nih Untuk detil-detil ya guys Jadi kita gak dua kali kerja Membuang budget juga Dan membuang waktu Jadi sekaligus Dan tentunya kalau kalian bisa Nitipin ke kita Budgetnya jadi Ibaratkan Yaudah kok yang penting Motor gue kayak baru lagi Itu kayaknya kita lebih leluasa Jadi tentunya lebih maksimal lagi Karena namanya motor Dari wilayah baut Dan part-part kecil Kalau kalian gak perhatikan Itu gak akan menjamin motor kalian tuh Terakit Sampai Rapih banget guys Jadi itu Pengalaman gue Dan anak-anak tim earth Dalam merakit motor ya guys Jadi Gak bisa tanggung-tanggung Rakit motor Alias kalian tuh harus ya Siap-siap sabar Keluar uang Dan keluar Sperpat-sperpat gitu ya guys Jadi ini motor tuh Keliatannya rapih banget gitu Oke Dan tentunya Kalian bisa lihat Ini kenapa gue Bela-bela ini Ngerakit seperti ini Karena gue pengen banget Dapetin tampilannya Ori banget gitu guys Tampilan Ori Tapi ini sport Dan tentunya guys Ciri khas earth Moto cleanse Dengan sparkboard Forge carbon lagi Ini udah Tertempel dengan manis Dan sempurna Menurut gue ya Jadi kayak Nambahin alirannya tuh Bukan yang ke arah Tailook banget Kecil-kecil kayak kakinya Tapi disini Gue pengen bermain Dengan finishing yang Bisa dibilang Quite expensive ya Alias Elegan-elegan Sporty Mahal gitu Kesan di motor Jadi itu aliran Yang gue pengen Tetapkan untuk Ninjakis gue disini Oke Dan lanjut lagi Nanti mungkin Kedepannya ada Project Ninja RR Punyanya Mr. Primus Ini lagi digarap Mesinnya sampai Ini motor tuh Belum bisa datang kesini Ini lagi Dirakit lagi Dan tentunya Ada Honda CRF juga Nanti yang mungkin Bermain dengan Supermoto lagi guys Tapi ini lagi Nunggu motornya Mudah-mudahan Secepatnya bisa kesini Dan bisa kita rakit juga Gitu ya guys Oh iya Gue lupa Ini Jadi guys Ini yang Ibaratkan Part pendukung Yang menurut gue Menarik banget Ini sirip Samping Jadi sebelum Kalian tanya Mungkin gue bakal Kasih tau Ini adalah Sirip samping Model Thailand Punyanya Victor S Atau enggak Victor M Karena berhubung Ini Ninjakis Alirannya Victor M Jadi Berhubung sama juga Jadi ya oke lah Gue udah Forge Carbonin lagi nih guys Jadi udah seperti ini ya Kembangannya Dan Selesai Sudah terpasang dengan Eh bukan terpasang Terbikin dengan sangat rapih Menurut gue ya Oke dilanjut lagi Tadi ada Ninja RR 2TAC Ada fondasi RF Supermoto lagi tuh Yang kemarin Kembarannya Mister Jiben ya Ini yang warna putih Kemarin warna hitam Kita udah Jadiin Mungkin kalian boleh lihat Supermoto ala Earth Moto Clans Seperti apa Ada di vlog sebelumnya Ditambah lagi Ini adalah proyek Yang rahasia guys Tapi berhubung Gue disini Di requestin Dan dipaksa Secara halus Oleh tim media Untuk publish Jadi gue langsung Bocorin Ini adalah Salah satu Proyek gila Earth Moto Clans Di tahun 2021 Ini gue lagi pengen Menciptakan Aliran Vespa Dengan Bobot Motor Matic Jepang Alias Enteng banget ya Dan Mudah-mudahan Eksperimen kita disini Bisa Menambah Wawasan pengguna Matic-matic Vespa Di luar sana ya Jadi kalian guys Kalau mau beli Body-body Fibernya juga Alias Dura Flex nih Kita udah Produksi Masal guys Kalian boleh DM aja Earth Moto Clans Kita standby Buat kalian yang Demen drag-dragan Road Race Yang dimana namanya Performa mesin itu Juga gak cuman Seharus Gimana kita Ciptakan Motor itu Dengan berbasis Mesin kencang Alias Kalau gue disini Ngitung semua Motor itu Ada yang namanya Keringanan Alias beban ya Bobot ya Jadi disini Gue lagi develop nih Gimana caranya Ini motor Punya gue Bisa Ibaratkan jadi kayak Japanese Small Matic Scooter Kila Guys Jadi bahasanya kayak gitu Kurang lebih ya Gue gak tau Pronunciation Bahasa Inggrisnya Yang bener gimana Yang jelas Gue dengan Adanya Vespa ini Yang lagi gue uji coba Gue pengen Coba adu Bukan adu Aneh-aneh ya Tapi adu beban juga Lebih Berat mana Dengan motor Jepang Nanti ke depannya Dan tentunya Kalau dengan Cara begini Gue bisa Membuat motor ini Jadi enteng Gue bisa Ibaratkan Dapat Vespa Yang sedikit Kita bermain Mesin Tapi larinya Itu bisa Kayak Jepang-Jepang Kompetisi Nah itu doain aja Mudah-mudahan eksperimen Gue tuh berhasil Dan Ini gue Ada sedikit Perjabat Percobaan Guys Sorry Salah ngomong Percobaan Gue grogi banget nih Ini Percobaan Gue Dalam Pengaturan warna Jadi gue lagi Mencoba Kombinasi Warna Vespa Ini Kayak Puzzle Kali Ini Gue Bongkar Gue Pasang Lagi Jadi Bodinya Warna Kuning Solid Moon Ice Dalaman Rangkanya Gue Pakai Warna Earth British Green Karena Gue Inspirasinya Dari British Racing Green Warna Eropa Mini Cooper Kalau Bmw Jadi Gue Udah Rubah Lagi Dan Tentunya Gue Nggak Mau Bocorin Banyak Lagi Tim Media Jadi Jangan Ngomong Gue Selalu Bocorin Nggak Nanti Dulu Karena Itu Belum Kelar Dan Belum Kelihatan 100% Mohon Dimaklumi Nah Ini Tebang Depannya Jadi Ini Enteng Enteng Ini 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 Project Lightweight Gue Gue Lagi Develop Terus Dan Tentunya Ini Motor Kesayangan Gue Ini Yamaha R1 Tahun 2010 Yang Dimana Gue Sendiri Pengen Nciptain Ini Motor Beda Dengan Tuner Tuner Alias Rider Di Luar Sana Alias Di Indonesia Juga Guys Gue Mau Be Different Jadi Gue Tentunya Bikin Ini Motor Jadi Low Rider Guys Tapi Tapi Banyaknya Umumnya Orang Orang Super Bike Itu Bakal Menciptakan Modifikasi Modifikasi Ya Hedonisme Mungkin Alirannya Kalau Nggak Street Racing Kalau Nggak Bener Racing Gue Nggak Mau Disini Gue Mau Different Dan Tentunya Gue Demen Banget Namanya Motor Ceper Sampai Akhirnya Ini R1 Menurut Gue Ceper Banget Kalian Bisa Lihat Langsung Yang tadinya Jujur Gue Harus Jingjit Alias Gue harus Gini Gini Sampai Sekarang Gue Udah Ibaratkan Ruas Tapak Kaki Udah Duduk Dan Tentunya Kalau Gue Pake Sepatu Ini Udah Enak Banget Jadi Gue Nggak Kesusahan Cuman Perhubung Ini Mungkin Panjang Sampai Akhirnya Ya Kayaknya Susah Di Wilayah Belok Karena Nggak Bisa Ngebelok Setir Tuh Gue Bisa Banyak Banyak Manuver Alias Gue Harus Banting Bodi Kalau Udah Motor Seceper Ini Dan Sepanjang Ini Gitu Guys Nanti Test Ride Kalian Boleh Comment Mau Gue Adain Test Ride Atau Nggak Dan Tentunya Spek Detil Detil Apa Yang Gue Rubah Mungkin Gue Ulang Lagi Gue Jelasin Di Vlog Baru Kalian Boleh Comment Aja Di Bawa Karena Motor Jujur Aja Gue Lagi Eksperimen Juga Jadi Disini Eksperimen Gue Semua Yang Tentunya Siapa Tahu Bisa Menambah Wawasan Buat Kalian Gitu Guys Jadi Apapun Yang Belum Pernah Dicoba Kita Usahakan Coba Duluan Gitu Jadi Nggak Sesat Buat Kalian Di Suatu Saat Nanti Gitu Guys Jadi Mungkin Topik Gue Hari Ini Tentang Bocoran Bocoran Project Motor Segini Dulu Guys Gue Ingetin Gue Punya 7 Instagram Disini Linknya Kalian Boleh Cek Instagram Kita Dan Tentunya Ada Beberapa Mobil Yang Kita Lagi Progress Juga Disini Gue Nggak Mau Bocorin Di vlog Ini Karena Hari Ini Khusus Untuk Berbicara Soal Motor Guys Oke Mungkin Gitu Dan Tentunya Gue Disini Ada Merchandise Baru Guys White Edition Earth Season 2 Kalian Boleh Cek Instagram Di At Earth Industry Buruan Sebelum Habis Dan Tentunya Kita Ada Kaos Baru Yang Temanya Value Namanya Itu Yang Sebelumnya Mungkin Kita Sudah Produksi Ada Edisi Sebelumnya Gitu Tapi Berhubung Ini Value Baru Kalian Boleh Cek Di Instagram Mudah Mudah Earth Industry Di Instagram Sudah Rilis Berhubung Diki Juga Lagi Rehab Karena Ada Sedikit Health Problem Yang Mungkin Lewat Ijin Dia Kali Ini Dia Cepet Sembuh Mari Kita Doain Bareng Bareng Aja Guys Diki Bapak Abdel Bisa Secepatnya Kembali Lagi Disini Dan Sehat Selalu Tentunya Guys Ya Oke Mungkin Today Topik Gue Tentang Project Earth Moto Cleanse Segini Thank You For Watching And Be The Best Dini Dini Juice G Boom Dini Dec measurements know Dini Dini